Hai anak-anak kembali lagi bersama Kak Risma di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun ya Oke kita mulai Disini sudah ada soal 25 ditambah 34 Jika kita ingin mengerjakannya dengan bersusun maka jadilah seperti ini 25 kita letakkan di atas dan 34 kita letakkan di bawah secara bersusun Dan cara pengerjaannya kita selalu memulai dari bilangan satuan ya satuan Apa itu bilangan satuan kalian tentunya masih ingat kan Kak Risma sudah menjelaskan di video sebelumnya Nah 25 dan 34 25 bilangan satuannya adalah 5 34 bilangan satuannya adalah 4 Lebih jelasnya lagi kalian bisa lihat video Kak Risma sebelumnya tentang bilangan-bilangan satuan Oke kita kerjakan langsung ya teman-teman ya Seperti biasa caranya dengan menjumlahkan 5 ditambah 4 sama dengan 9 2 ditambah 3 sama dengan 5 Berarti 25 ditambah 34 sama dengan 59 Seperti ini Oke lalu jika ada soal 45 ditambah 7 sama dengan Kalian bisa menyusunnya seperti ini Dan angka 7 ini adalah satuan maka dari itu kita sejajarkan dengan angka 5 ya anak-anak ya Sekarang mari kita kerjakan 5 ditambah 7 adalah 12 Lalu bagaimana kita menulis angka 12 Yang kita tulis hanya satuannya dulu anak-anak Bilangan satuan 5 ditambah 7 sama dengan 12 Berarti kita tulis angka 2 Dan angka satunya kita taruh di atas angka 4 Seperti ini Paham? 5 ditambah 7 sama dengan 12 Angka 12-nya kita letakkan di sini Dan angka satunya kita letakkan di atas angka 4 Paham? Lalu angka 1 dan 4 kita tambahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5 Berarti 45 ditambah 7 sama dengan 52 Halo anak-anak Yuk sekarang kita kerjakan soal yang sudah Kak Resma buat di sini ya Soal pertama ada 62 ditambah 80 2 ditambah 0 adalah Betul 6 ditambah 8 sama dengan Adalah 14 Nah ketika dia sudah dihitungan puluhan Berarti angka 14 kita langsung tuliskan saja Seperti ini Jadi 62 ditambah 80 adalah 142 Ketika kalian menulis juga disejajarkan ya teman-teman ya Contohnya ini Ini adalah bilangan satuan Dan ini adalah bilangan satuan Jangan lupa kalian sejajarkan ya Ini adalah bilangan puluhan dan ini adalah ratusan Oke paham anak-anak Soal selanjutnya 6 ditambah 4 sama dengan 10 Berarti yang kita letakkan di bawah sini adalah angka satuan yaitu 0 0 nya kita letakkan di bawah sini Dan angka satunya kita letakkan di atas angka 8 Kita pindah ya Sekarang kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 8 adalah 9 9 ditambah 4 adalah 13 Oke soal selanjutnya Di sini ada 54 Ditambah 49 Pertama kita jumlahkan dulu 4 tambah 9 ya Jawabannya adalah 13 Oke Angka 3 kita masukkan ke bilangan satuan Lalu angka 1 kita tumpuk di bilangan puluhan Oke Sekarang kita tambahkan 1 ditambah 5 adalah 6 Lalu 6 ditambah 4 adalah 10 Berarti jawabannya 54 ditambah 49 sama dengan 103 Sudah kan anak-anak Soal selanjutnya 5 ditambah 2 sama dengan 7 3 ditambah 9 sama dengan 12 Betul Soal selanjutnya 4 ditambah 7 sama dengan 11 Seperti biasa Angka 1 kita taruh sini Lalu 1 lagi kita pindahkan di atas 1 ditambah 4 adalah 5 5 ditambah 5 adalah 10 Berarti jawabannya 44 ditambah 57 sama dengan 101 Oke Soal selanjutnya Disini ada 6 ditambah 9 6 ditambah 9 itu adalah 15 15 Berarti satuannya kita letakkan di bawah Dan puluhannya kita pindah ke atas Sekarang kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 1 2 2 ditambah 6 Berapa? 8 Good anak-anak Soal selanjutnya Ada 57 ditambah 47 Seperti biasa kita tambahkan dulu 7 ditambah 7 sama dengan 14 14 Angka 4 satuan kita taruh di bawah Dan angka satu puluhan kita pindahkan di atas sini Lalu kita tambahkan 1 ditambah 5 adalah 6 6 ditambah 4 adalah 10 Berarti 57 ditambah 47 sama dengan 104 Soal selanjutnya 2 ditambah 1 sama dengan 3 5 ditambah 7 sama dengan 12 Jadi 52 ditambah 71 sama dengan 123 Soal selanjutnya 3 ditambah 4 adalah 7 7 ditambah 9 sama dengan 16 Berarti kita tinggal menulis 16 73 ditambah 94 jawabannya 167 Soal yang terakhir adalah 0 ditambah 7 sama dengan 7 4 ditambah 8 Betul 12 Jadi 40 ditambah 87 sama dengan 127 Oke itu aja anak-anak pelajaran kita hari ini Semoga kalian paham Sampai jumpa di video karisma berikutnya Bye-bye